Panduan Difabel berhadapan dengan Hukum Acara Pidana, Kasus Kekerasan Seksual Menurut data dari Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 2010 hingga 2012, dari 10.961 kasus kekerasan seksual, 35% diantaranya dialami oleh Difabel. Jadi, kasus Difabel dan Kekerasan Seksual tidaklah sedikit. Untuk itu, Difabel harus berani melaporkan kasus yang diterimanya ke pihak berwajib untuk mencari keadilan atas tindakan yang dihadapinya. Apa yang harus dilakukan pertama kali oleh Difabel saat mengetahui dirinya menjadi korban kekerasan seksual? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. 1. Menceritakan kejadian kepada orang terdekat, bisa keluarga, saudara, tetangga, guru, atau teman, agar ada saksi yang mengetahui kejadian kekerasan seksual tersebut. 2. Tidak membersihkan diri atau mandi terlebih dahulu, tetapi langsung melaporkan kejadian ke kepolisian terdekat atau ke rumah sakit terdekat, sehingga pada saat visum et repertum atau pemeriksaan pada korban masih terlihat buktinya. 3. Menyimpan pakaian yang dipakai pada saat kejadian dan tidak dicuci terlebih dahulu. Pakaian ini nantinya akan menjadi barang bukti di dalam persidangan. 4. Menyimpan semua barang korban pada saat kejadian dan mungkin barang pelaku, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik. 5. Mencari lembaga yang bisa membantu untuk mendampingi korban, contohnya lembaga swadaya masyarakat, seperti SIGAP atau lembaga bantuan hukum di daerah terdekat atau juga organisasi masyarakat, dan sebagainya. Setelah Difabel mengetahui resiko proses hukum melalui pendampingan yang dilakukan oleh lembaga advokasi di Fabel, seperti SIGAP, maka proses pertama yang ditempu di Fabel adalah pelaporan. Difabel dapat melakukan pelaporan di kepolisian terdekat, seperti kepolisian sektor, dan di polsek tersebut terdapat unit perempuan dan anak, sebuah unit khusus menengani dalam hal ini di Fabel perempuan dan anak. Kemudian apabila di Fabel anak-anak, maka yang melaporkan bisa orang tua anak korban kekerasan, ataupun keluarga terdekatnya. Difabel juga bisa mengajak pendamping di Fabel dari lembaga advokasi, atau para legal yang selama ini bertugas menangani korban dalam proses hukum. Selanjutnya polisi akan menanyai beberapa pertanyaan, seperti identitas pelapor dan kronologi singkat kejadian kekerasan seksual tersebut. Polisi akan mencatat keterangan tersebut dalam sebuah dokumen, kemudian akan memprosesnya untuk langkah penyidikan. Penyelidikan Proses penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi memenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, biasanya penyidik menggunakan pakaian seperti ini. Dalam proses penyelidikan, terdapat sebuah rangkaian proses seperti olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, meminta keterangan saksi atau penyidikan, termasuk melakukan visum et repertum. Kemudian, tugas penyidik adalah 1. Mengantar korban untuk melakukan visum et repertum. 2. Membuat berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan. Lalu, apakah yang harus dilakukan korban pada saat diperiksa di kepolisian? Yang harus dilakukan adalah 1. Korban harus berkata jujur, apa adanya, tidak ada yang ditutupi tentang kejadian yang menimpanya. 2. Ingat kapan kejadian tersebut, yaitu hari, tanggal, bulan, dan tahun beserta waktunya. 3. Memberikan cerita yang runtut dari awal kejadian hingga akhir atau bisa disebut kronologi kejadian. 4. Apabila ada kekerasan ancaman, kekerasan harus disampaikan karena akan membuat kejadian tersebut lebih terbukti. 5. Apabila kurang jelas pertanyaannya, korban berhak untuk meminta petugas kepolisian untuk memperjelas pertanyaan tersebut. 6. Apabila didampingi, maka mintalah pendamping untuk menanyakan kepada petugas kepolisian. 6. Apabila korban tidak bisa berbicara dan mendengar, maka wajib didampingi penerjemah agar pemeriksaan berjalan lancar. 7. Dalam beberapa kasus, penerjemah biasanya adalah dua orang. 8. Satu, penerjemah yang tunarung bicara dan satu lagi, penerjemah yang bisa mendengar dan berbicara tetapi mengerti bahasa isyarat. 9. Apabila kesulitan dan supaya meyakinkan petugas kepolisian, maka bisa kronologi kejadian diperankan oleh penerjemah dan korban akan membantu untuk meluruskan cerita sehingga cerita tentang kejadian bisa utuh tanpa dipengaruhi pihak lain. 10. Setelah pertanyaan dari penyidik dijawab oleh korban, maka selanjutnya korban dan pendamping harus menandatangani BAP. 10. Kemudian, BAP harus dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani. Apabila ada salah satu isi BAP yang tidak sesuai dengan kejadian, maka mintalah petugas kepolisian untuk mengganti. Penuntutan Proses penuntutan adalah proses hukum yang ditempu di fabel setelah ada proses penyelidikan. Proses penuntutan merupakan proses hukum yang memberi wewenang kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan isi putusan pengadilan. Jaksa biasanya memakai pakaian seperti ini. Jaksa penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada korban atau saksi yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk apa perkara apa yang ia panggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai. Pengadilan Pengadilan untuk kasus di fabel korban kekerasan berbasis gender Hakim Pejabat peradilan inilah yang nantinya mengadili kasus di persidangan Apakah hakim itu? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Di dalam persidangan, hakim biasanya akan menggunakan pakaian seperti ini. Kegiatan mengadili itu sendiri adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memaksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan undang-undang. Lalu, apa saja tugas seorang hakim? Tugas hakim adalah 1. Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan akan menentukan hari dan tanggal persidangan 2. Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dan korban atau saksi di sidang pengadilan Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa Hakim akan memanggil saksi korban terlebih dahulu untuk dimintai keterangan Sebenarnya, dalam persidangan korban dan terdakwa tidak boleh dipertemukan untuk mengantisipasi dampak psikologis terhadap difabel korban kekerasan Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis Hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut Dan jika terdakwa atau saksi bisu dan tuli tetapi dapat menulis Hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya Proses acara persidangan adalah 1. Pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum 2. Eksepsi atau keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum 3. Pemeriksaan korban, saksi dan saksi ahli 4. Pemeriksaan keterangan terdakwa 5. Pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum 6. Pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum dan 7. Putusan Proses pengadilan nantinya akan menghasilkan putusan pengadilan Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang Setelah putusan pengadilan keluar baik korban maupun terdakwa berhak mengajukan banding ke pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan melalui pertimbangan dari penasehat hukum Proses banding juga bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum apabila banding juga dirasa belum memuaskan dapat menempu jalur kasasi ke mahkamah agung Nah itulah langkah-langkah proses hukum pidana kasus kekerasan seksual terhadap difabel Semua orang berhak menuntut keadilan termasuk juga difabel Difabel korban kekerasan harus berani untuk menceritakan tentang kejadian kekerasan seksual kepada orang terdekatnya Dan jangan ragu untuk meminta pendampingan dengan lembaga advokasi dan lembaga bantuan hukum untuk proses hukum yang akan ditempu Terima kasih telah menonton!